berarti untuk penghasilan kotor kita per hari ini 90 ribu guys dengan catatan tadi konsentasi telur kita itu 70% 70% lebih Assalamualaikum Wr. Wb selamat pagi sahabat karyana desa jika guys bertemu kembali dengan channel karyana desa pada video kali ini karyana desa akan membagi tips atau cara memperbesar penghasilan kita dari ternak bebek petelur disini bisa meningkatkan sekitar lebih dari 25% penghasilan kita di ternak bebek petelur jadi caranya adalah dengan kita langsung membuat telur asin dari hasil telur kita yang kita hasilkan guys pada video kali ini kita langsung saja nanti menghitung estimasi pendapatan kita dengan penjualan telur asin untuk produksi telur hari ini guys untuk hari ini untuk telur sudah kita kita hitung hitung tadi guys ini totalnya ada sekitar 30 betir telur 30 betir telur sudah sekitar sudah sekitar 70% ke atas tapi tidak sampai 80% paling sekitar di angka 72% jadi untuk telur asin di daerah saya untuk mentahnya itu 3000 per butir 3.000 per butir jika kita kalikan 30 ini berarti untuk penghasilan kotor kita per hari ini 90.000 guys dengan catatan tadi prosentasi telur kita itu 70% 70% lebih 90.000 untuk pakan yang kita habiskan per ekor itu sekitar 600 sampai 700 guys jadi kita hitung yang besar saja kita anggap pengeluaran kita per ekor bebek 700 rupiah jadi pengeluaran untuk pakan kita per hari karena disini ada juga jantan jadi kita anggap disini total bebek kita 50 50 kita kalikan 700 berarti untuk pakan 35.000 guys oke untuk pengeluaran selain pakan kita juga pengeluaran untuk garam guys garam krosok untuk membuat asinan telur untuk takaran disini biasanya untuk yang saya pakai per 2 kilo itu bisa untuk 100 butir telur guys itu per 2 kilo disini per kilonya itu 5000 berarti untuk per 100 telur itu berarti kita pakai pengeluaran 10.000 guys jadi jika sekarang telur kita 30 berarti kita hanya menghabiskan kurang lebih 3500 rupiah untuk per hari ini guys 30 butir jadi pengeluaran kita tadi untuk makan 35.000 ditambah garam 3500 berarti 38.500 guys untuk pengeluaran sedangkan hasil tadi kita hitung 30 butir kita kalikan harga jual telur asin 3.000 berarti 90.000 guys jadi 90.000 kita kurang 38.500 anggap saja 40.000 guys jadi 90.000 kita kurang 40.000 jadi untuk penghasil per hari ini dengan kita menjual telur asin 50.000 guys dengan bebek betina disini 45 bebek jantan 5 guys itu posentase telur baru 70% lebih guys ini tidak sampai 75% kalau kita hitung di angka 80 atau 90 berarti penghasilan kita lebih dari 50.000 guys untuk pembelian pakan kita untuk bebek 50 ekor ini untuk pagi paling kita habiskan waktu 10 menit untuk sore kita habiskan waktu itu paling lama itu 5 menit guys jadi 25 menit jadi 15 menit kita anggap saja kita menghancurkan garam itu sekitar 5 menit jadi perhari waktu yang kita butuhkan hanya setengah jam dengan hasil tadi guys 50.000 per hari dengan catatan untuk dedak kita belinya sudah harga sampai di rumah guys oke guys mungkin sekian untuk kali ini kita lihat ada pengganggu guys ini kita ayam sebelah ini kita lihat ayam kita langsung tidak kita langsung ketakutan itu sangat bahaya sekali jika ayam masuk ke kandang kita apabila ayamnya itu banyak bisa stress guys untuk bebek kita oke mungkin kita panen telur dulu guys kita panen telur dulu sekalian setelah panen telur langsung video kita opkan guys oke jangan lupa untuk dukungannya guys untuk like komen dan subscribe video kita guys video ini lebih berkembang lagi guys di persentase 70% Bebek kita ada sekitar 4 ekor sudah rontok bulu oke guys sekian video kali ini terima kasih telah menonton video karyanya Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb